Jumlah Muslim di Inggris pada 2019 mencapai 3 juta jiwa lebih terbanyak dalam sejarah Dikutip dari detik.com 14 Januari 2020 beberapa wilayah di London hampir 50% penduduknya beragama Islam Keterangan di atas merupakan Analisa Office for National Statistics ONS Jika tren itu terus berlanjut jumlah penduduk Inggris bisa didominasi Muslim dalam 10 tahun mendatang Dalam data yang dirilis ONS untuk 2018-2019 pada Desember 2019 sebanyak 3.194.791 Muslim tinggal di Inggris Sekitar 1 per 3 dari jumlah tersebut berusia kurang dari 16 tahun Jika ditambah Muslim yang tinggal di Skotlandia dan Wales jumlah tersebut menjadi 3.363.210 Jumlah itu setara 5,9% dari total populasi di Inggris sekitar 55,16 juta pada 2018 Menurut studi ONS Muslim adalah kelompok yang tumbuh paling cepat di Inggris Sementara penganut Kristen terus menurun Ada penurunan untuk kelompok Kristen Meskipun tetap kelompok terbesar di Inggris Tulis laporan tersebut Beberapa tahun sebelum penelitian tersebut Mantan Uskup Agung Canterbury Lord Carey mengingatkan Gereja Inggris akan kehilangan satu generasi Bila hal itu terus terjadi Bahkan Ia khawatir Bila Islam bertumbuh dengan cepat Agama ini akan mengambil alih posisi dominan Gereja Kristen Anglikan Menurut survei perilaku sosial Inggris Netsen Selama 2 tahun terakhir Dikutip republika.co.id Gereja di Inggris kehilangan setidaknya 2 juta pengikut Mengenai awal masuknya Islam ke Inggris Sejumlah pihak berbeda pendapat Namun sebagian besar menyebutkan Masuknya Islam ke Inggris Sekitar akhir abad 18 Dan awal abad 19 Masehi Islam dibawa oleh imigran dari Asia Selatan Seperti Pakistan, Bangladesh, dan India Mereka adalah para kelasi yang direkrut oleh East India Company Perusahaan India Timur Usai pembukaan Terusan Suez tahun 1869 Seiring makin meluasnya Ekspansi kolonial Inggris Arus imigran pun Kian meningkat ke negara tersebut Mereka kemudian Membentuk komunitas kecil Dan permukiman di kota pelabuhan Seperti Cardiff, South Shields, Liverpool, dan juga London Secara perlahan Mereka mengajar Islam kepada penduduk setempat Sementara itu Komunitas Muslim asal Afrika Barat Muncul di Liverpool Dan tumbuh pesat sejak abad 19 Kegiatan komunitas muslim ini Menarik perhatian warga Inggris Mu'alaf pertama Adalah keturunan bangsawan Bernama William Henry Quilliam Pada 1887 William itu pula Yang memelopori Pembangunan masjid pertama Di Liverpool Pada 1901 Sebuah rencana besar Bagi pembangunan sebuah masjid pusat Di London Mendapat dukungan penuh Raja George IV Tahun 1944 Hal itu merupakan respon Atas pembangunan masjid agung Di Paris, Perancis Tahun 1930-an Tak hanya itu Raja juga menghibahkan Sebidang tanah Yang terletak di Taman Region Pusat Kota London Sebagai balas jasa Pada pemerintah Mesir Yang telah menyediakan lahan Untuk pembangunan Katedral Anglikan di Cairo Masjid baru itu Diberi nama Masjid Regent's Park Lengkap dengan fasilitas Islamic Cultural Center-nya Masjid itu Terbesar di Inggris Juga sering disebut Dengan nama Masjid Pusat London Dan hingga kini Di Inggris terdapat 136 masjid Tiap tahun Jumlahnya terus bertambah Meningkatnya jumlah tempat Peribadatan tersebut Mencerminkan pula Makin bertambahnya Angka umat muslim di Inggris Imigran asal Pakistan dan Bangladesh Tercatat merupakan Komunitas muslim terbesar Pada sensus penduduk Tahun 1981 Jumlah imigran Kedua negara ini Telah mencapai 360 ribu Sebanyak 135 ribu Di antaranya Kelahiran Inggris Pada 1991 Jumlahnya meningkat Sekitar 636 ribu jiwa Konsentrasi terbesar Permukiman umat Islam Umumnya berada Di kota-kota besar Hampir separuhnya Tinggal di kota London Dan sekitarnya Ada pun sisanya Memilih menetap Di West Midlands Yorkshire Serta sekitar Kota Manchester Pola distribusi Permukiman muslim Tidak merata Secara etnis Maupun geografis Namun Pada beberapa tempat Ditemui adanya Konsentrasi tertentu Imigran dari satu negara Misalnya Imigran muslim asal India Tinggal di West Midlands Imigran Arab dan Iran Menetap di kota Cardiff Liverpool Dan Birmingham Imigran Turki Siprus Ada di kawasan timur London Dan imigran asal Pakistan Bangladesh Banyak menetap di Bradford Tahun 2016 Muslim di London Membuat sejarah Ibu kota Inggris itu Dipimpin seorang muslim Namanya Sodik Khan Keturunan Pakistan Sekarang Sodik Khan terpilih lagi Untuk jabatan periode kedua Mei lalu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Menunjuk muslim lainnya Sebagai Menteri Kesehatan Inggris Namanya Sajid Javid Javid menjadi muslim pertama Yang menjabat Sebagai Menteri Kesehatan Sepanjang sejarah Inggris Sebelumnya Javid sempat menjabat Sebagai Menteri Keuangan Inggris Islamofobia di Inggris Bukan berarti Tidak ada Mei lalu Jamaah Masjid Di Islamic Center Ilford Di Albert Road Dilempari telur Dan benda-benda Beberapa orang terluka Akibat serangan tersebut Kurban bukan hanya soal ibadah Namun juga kependulian dalam memuliakan saudara-saudara muslim kita di pelosok desa Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini Mari dapatkan pahala ganda dengan menundaikan ibadah kurban bersama BMH Insya Allah Kurban tanpa batas Akan meluaskan manfaat kurbanmu Hingga ke pelosok desa Jangan tunda berkurban Terima kasih telah menonton!